Kok gak keluarnya star sih? Atau lagi star loh? Hi guys! Welcome to Superbeard Family! Dimana kami percaya membangun keluarga harusnya Staro! Hari ini kita mau ngapain? Science experiment! We're gonna have a science experiment with bubbles! Bubbles? This is the bubbles experiment, it's from Kids Labs Yes, coba kita buka yuk Yes, I told you to do a plastic Di dalam box ini ada bubble tray Ada colored yarn Tali maksudnya Tali, aloh raya amat colored yarn Mouth piece Jadi ini buat taruh di ujung trompet ya Tongkat, bukan tongkat Ya oke, ya gini lah ya, batangan begini ya Ini... Setiran mobil! Oh ini buat ninja nih, piaw piaw Ada banyak aksesoris lain lah ya, kecil-kecil ya Oke Ada juga short straw Sedotan, sedotan pendek And then long sticks Sedotan? Sedotan? Sedotan panjang Sedotan panjang Terus And then there is square Piramida Terus And then a cube Kubus Square And also bubble solution Yeay, banyak ya alatnya ya Cuman karena ini kan dikasih bubble solutionnya kecil banget nih Pelit nih Emang Ada harga, ada barang bro Jadi akhirnya kita juga udah siapin Dua lagi bubble solution Jadi bisa dipake ya sekalian ya Gitu Padahal sebenernya di instruksinya memang diomongin sih Kalau misalnya di halaman pertama Dia kasih tau Bagaimana bisa bikin bubble solution sendiri Tapi kan kita gak mau ribet ya Jadi kita udah punya bubble solutionnya Karena kan kita mau melakukan banyak eksperimen Perlu banyak sekali bubble solution Oke Yuk Eksperimen pertama Basic bubble fun Kita tuang bubble solution Aduh Aduh Gak usah Eh jangan-jangan Eh jangan-jangan Eh jangan-jangan Eh jangan-jangan Gak apa-apa And then we use the star And then with the stick We put Rosal circle Like this And also Can I try? Can I try? Can I try? Can I try? Bukan begitu Mami Kayak ini kan dia gak nutup nih Ini tuh dia bisa diginiin nih Ngeee Gitu Baru masuk cemplung gitu loh Oke Coba blow Saya kecil kurang bagi Kok gak keluarnya star sih? Atau bagi star loh Pernah liat bubble star? Oh my god Mami I'm not ghost star Oke ekspektasinya cukup tinggi which is good Weee Oke that's good Eh terus bubble nya juga gak langsung pecah Jatuh dia masih-masih Bumpy-bumpy gitu Nih nih lihat ya Lihat ya lihat ya Tuh Oh iya loh Tuh Eksperimen pertama masih gampang ya Ini eksperimen kedua dan selanjutnya makin seru lagi Tapi lebih susah ya Of course Ya Eksperimen kedua Kita akan memerlukan Two apple paper Kita perlu kertas Namanya magic paper wand Oke Jadi harus diapain nih So we like pull little cone Kayak gini Pull little cone Ini gini kan Tuh ini kan kecil kan Jadi ini Nih udah siap begini Baru diputer Tuh Puter tuh Ngerti gak? Enggak Jadi ini nih It takes It takes It takes Skill Skill Dan juga Apa tuh namanya Patience Patience Detail Excellent Nah udah kan udah jadi gini Nah ininya supaya mau di Kan katanya kan suruh selotip Kita pakai karet aja dah Apa? Oke udah sip Udah ya Dicocol Keren banget Siapa mau tiup? Siapa mau tiup? Minus Nis Air 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 Saya kasih maami dong harus ya Waaaah keren Ingat ya Hanya lakukan ini dengan orang serumah Supaya menghambat virus Virus Nggak Wih Wih Waaah Luet Nah itu emang bener Jadi emang 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 yang ini dia gak meant untuk Keluar gitu kan Keluar Nah terus nih triknya gini nih Coba bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Nah ininya ditutup Oh gitu Oke jadi gini kan Nah sekarang baru pakai straw Yang kecil tuh yang mendek Ya Ya Mini info Ya Udah Tiup disini Iya tiup disini Bikin satu bubble Terus tempelin kesitu Nah 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 Waaaah Keren loh Lagi 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 Wah lumayan loh Waaaah bisa masuk dalam dan Oh iya Bisa nggak pakai yang small straw Ya udah Yeay Pelan 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 masukin pelan pelan Nah ada naada Blow ayo, jangan enggak nanti udah, langsung blow jangan masuk masuk ke dalam.. wooo keren banget wooo keren banget karena Jacob yaa wadah jangan blow terlalu aku gak bisa aku, bisa aku? kamu bisa, kamu bisa Ada apa sih? Kayaknya udah doang keluar nih Mami Sorry guys Jadi tadi kenapa dia bisa begitu? Karena ada surface tension namanya Nanti kalian akan belajar di SMA atau SMP nanti ya Next experiment Bubble film Long straw Sama ini sama Ali Nah ya Nah ini tadi 50 cm udah belum? Yes, here I cut here Aduh Nah terus disuruh masukin kesini katanya Nah yes Oke dari sini Dari sini ini diikat Nih abis diikat Tuh ya Nih datang Nah udah Terus Nah oke Nah kita bisa calup at the bubble Nah tapi calup bubble nya pake Tambahin lagi bubble Nah Tengah pegang bagian luar Tuh ternyata lu tuh Tuh ya Nah ini ada filmnya tuh Tuh ya Bisa ditiup Bisa aja ditiup Tapi ini tujuannya bukan buat ditiup Lihat ya Lihat ya Lihat ya Lihat ya Lihat ya Tuh ya Tentu too fast Tutup Yeay Good job Oh masih ada lagi So big Higher Oh itu jadi banyak juga bisa tuh Banyak amat keren loh, ke atas, ke atas, sebelahnya ke atas coba wow gede-gede banget, wow so big, wow keren banget wow keren loh, yang keren-keren oke, nah sekarang, next experiment, oke waduh, aku bisa coba oh yaudah Jacob, coba-cobain kamu banyak amat kamu ini Jacob oke, that's good weh, banyak alat, next it's called Bouncing Bubbles nah gimana nih Bouncing Bubbles gimana, gimana Bouncing terus nanti Daddy, Daddy, ituin bubble-nya you try to bounce it there, oke kok gitu, kok bisa bounce, kok lo tangkep ya kok coba i know mommy, i did this twing, twing, waaah ya mommy, i did this all the time lagi ya oh gitu ya kok ya, every time, every time, every time bounce, i do this twing, twing, twing eh lucu ya twing, 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 twing ya bohong next experiment, Bubble Geometry yes ini setiap sisi ya, dihituin film-nya katanya cuman deep doang, ga boleh sampe ke dalam so, very careful nah oke, nah ini yang piramid udah jadi nah disini bisa ngeliat kalo misalnya itu dia punya film, itu saling tarik-tarikan di dalam makanya bentuknya jadi segitiga juga coba bikin lagi tuh, jadi disini tuh dia ada ngebentuk piramida lagi di dalamnya terus dari sini oh iya iya, itu bisa tuh jago nih Jacob nih oke, jadi keliatan tuh jadi disini jadi, dia filmnya tuh saling narik satu sama lain ke tengah nah pas ke tengah gitu, jadi jadi kayak ada bentuk, bentuk, bentuk apa namanya, geometri baru lagi oke, sebenernya ini masih ada beberapa eksperimen lagi yang bisa dilakukan cuman cukup sampe sini dulu ya i think it's a very recommended untuk akhirnya beli yang namanya tadi apa tuh? kids lab, bubble science ya, jadi akhirnya anak-anak juga bisa belajar bukan cuma main bubble doang, tapi tentang surface tension oke, mereka bakal belajar tentunya kalo udah gede tapi intinya adalah, oh bubble tuh ternyata bisa saling ya di gitu-gituin lah segala macem gitu ya so it's fun? yes sebenernya ada lagi nih yang dia sebut giant bubble tapi kita gak bisa lakukan disini, kita akan lakukan nanti di outdoor untuk video berikutnya yeay itu aja dari kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah jangan dibully ya jangan dibully and see you again in the next video bye-bye